Intro Publik dihebohkan dengan munculnya video syur 21 detik seorang wanita yang diduga bakal calon anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Nasdem. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem NTT, Ray Mudusau Fernandez langsung memberikan penjelasan. Dari video viral itu, tampak sesosok wanita mengenakan pakaian Nasdem tertulis calon legislatif nomor urut 4. Setelahnya, wanita tersebut muncul tanpa busana. Sosok wanita itu diduga berinisial MRRH. Video itu sendiri beredar luas di media sosial mulai dari Facebook hingga WhatsApp. Menanggapi hal itu, Ray Mudus menyebut bahwa yang bersangkutan kini telah mengundurkan diri sejak 19 Agustus 2023. MRRH mengundurkan diri sebelum Partai memberikan sanksi. Sehingga saat ini MRRH bukan lagi anggota Partai Nasdem. Dia juga mundur dari posisinya sebagai staff di kantor DPW Nasdem NTT. Ray Mudus mengaku sudah memiliki kadar yang akan menggantikan posisi MRRH. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!